Hei, urutan kedua nih. Kalian sih gak datang tadi. Kalau kalian datang, aku pasti berada di urutan pertama. Oh ya? Perus porter rupanya kau. Iya dong. Tapi pada kejuaraan nanti, kau harus berada di urutan pertama dong? Pasti, Tom. Meskipun tanpa supporter. Hmm, hmm. Hmm? Tumpahin kalian kemari. Ehm, begini. Soalnya, aku pikir kalau kau tidak maju-maju sirkut balap ini, lebih baik berli saja. Apa maksud lu? Lebih baik kita menengkuni latihan menyanyi. Apa-apa, Ancik Kamu? Soalnya begini, Tika. Kita diterima menyanyi di pendok surya. Oh ya? Iya. Patut kamu jadi sombong ya, Raph. Tunggu dulu. Jangan begitu senang. Kita bertiga baru mau dicoba. Kok begitu? Soalnya pendok surya kan belum tahu kemampuan kita. Tapi mereka harus tahu dong, bahwa kita bukan penyanyi amatir. Iya gak, Raph? Kamu kok gak tersinggung sih, Raph? Tersinggung dong, Raph. Masa kamu tega? Terutama aku dan Saskia yang begini cantik. Dianggap tidak profesional. Makanya non, malam itu kita buktikan bahwa kita penyanyi profesional. Bukan amatir, ya kan? Oke? Oke! Selamat ya, Suka. Terima kasih. Tua sangka si Badung yang manis ini bisa bernyanyi serius. Berbakat juga kamu. Kalau soal bakat itu tidak perlu dirahukan lagi. Ibuku pernah menangkan kontes penyanyi antar ke lurahan di Solo. Sedangkan kakekku adalah pemain orkest di studio RRI. Dan nenekku adalah penyanyi keroncongis. Terus dengan neti. Apa lagi yang kurang? Ada yang kurang? Apa? Ada yang lupa kau ceritakan, Tika. Aduh, tega ya kau bicara begitu. Ya, Tika. Apa katanya, Tika? Masa dia bilang bahwa aku lupa menceritakan kepada kalian bahwa bapakku seorang koruptor besar? Aku cuma bercanda kok. Enggak lucu. Maaf, saya. Nah, Liz, Nini, dan Darmi, itulah lagu yang Rafli bawakan bersama Saskia dan Atika. Asik bukan? Jika ingin sering menengalkan lagu-lagu kami, datanglah ke pondok surya. Kita bisa bertemu dan Anda sekalian bisa bersantar. Dan salam hangat Anda sekalian untuk Tika dan Saskia akan Rabli sampaikan nanti. Dan terakhir, terimalah salam hangat dari kami bertiga. Ciao. Halo! Aloha! Alamak! Alamak! Kacamata kan pijat. Laku-nyek. Hei, Non, kamu ini mau kuliah? Apa pameran pakaian? Enggak, aku mau pacaran sama kamu. Mau dong, mau. Gimana, Tika? Semalam terlambat gak? Hampir. Dan mereka sudah panik. Ah, kalian juga sih. Tapi kalau hari ini adalah hari libur kami. Jadi? Marah dong, Rabli. Aku yang pura-pura marah. Kenapa mereka tidak menunggu aku? Dan kau tahu apa yang terjadi? Apa? Dia berbalik marah padaku. Nah, lo lantas? Aku cium dia. Nah, aku salah. Soalnya kau akan tahu. Aku sayang. Aku naksir sekali sama Rabli. Beres dong ya. Tika, galak juga kamu sama cowok. Memangnya aku singa, dibilang galak. Soalnya cowok-cowok sekarang pasif sih. Jadi terpaksa kita yang agresif. Dan mumpung kita masih muda, masih pantasnya kita agresif. Ya enggak? Ya, Cap. Betul. Lihat saja. Tika. Kenapa kau melakukan ini, Rose? Rose! Kau menikmatinya, bukan? Dan, aku mau istirahat dulu. Nanti waktu latihan bangunkan aku ya. Iya, Non. Tapi sebelum itu aku tidak mau diganggu oleh siapapun. Juga ya, Rose. Non, ada tamu. Siapa? Sampai jumpa. Sampai jumpa.